Halo guys, kembali lagi bersama aku Suciayu Official kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian cara edit foto ala selebgram itu yang namanya creamy pastel kalau kalian mau tau caranya kalian ikutin terus langkah-langkahnya ya guys nah disini aku udah buat contoh yang udah jadi nah jadinya itu kayak gini ya guys, tuh liat kayak warna orange gitu nah aku bakal ngasih tau ke kalian caranya nah disini aku pake foto ala selebgram gitu kalian pasti tau namanya siapa nah langkah pertama kita pake cahaya highlightnya kita fullin aja ke minus 100 terus bayangannya kita pake kurang lebih 32 terus rona putihnya kita pake minus 100 habis itu hitamnya kita pake nah 70 ya guys langkah selanjutnya kita pake yang suhu warna suhu ini terus kalian temperaturnya kalian kasih sedikit aja kasih 7 terus coraknya itu minus 18 untuk vibrance kalian kasih 16 terus selanjutnya kejenuhannya kalian bisa kasih minus 22 nah selanjutnya kalau udah seperti ini kalian pilih yang campuran habis itu yang warna merahnya yang untuk rona nya kalian bisa pake minus 22 terus kejenuhannya kalian pake 18 terus luminance nya kalian pake minus 15 terus yang warna untuk warna orangnya rona nya kalian pake sedikit aja ke minus 4 terus untuk kejenuhannya kalian bisa pake 8 luminance nya kalian bisa pake 12 eh 14 nah langkah selanjutnya sekarang warna kuning ya guys nah untuk warna kuning ini rona nya kalian bisa pake minus 27 terus kejenuhannya kalian pake minus 17 terus luminance nya kalian gak usah pakein aja terus selanjutnya kita pake warna hijau disini hijau nya kita pake kejenuhan aja yaitu minus nah minus 76 nah minus 76 ya guys langkah selanjutnya kita pake warna yang aqua ini untuk rona nya kalian bisa pakein 63 terus kejenuhannya kalian bisa pakein kurang lebih 55 terus luminance nya kalian bisa pake 16 ya guys terus kita selanjutnya kita pake warna biru nah warna biru ini rona nya kalian kasih minus 56 selanjutnya kejenuhannya kalian bisa pakein sekitar 14 terus untuk luminance nya kalian bisa pakein sekitar nah 65 ya guys selanjutnya kita pake warna ungu nah ungu ini kita pakein rona nya yaitu kurang lebih 66 terus selanjutnya aku pakein kejenuhannya kejenuhannya aku fullin ke minus 100 selanjutnya luminance nya kalian bisa pake sekitar 26 terus selanjutnya langkah terakhir yaitu kita pake warna ungu nah pas udah pake warna ungu ini rona nya itu kita kasih sekitar sekitar 64 64 aja untuk kejenuhannya kita bisa pakein minus 100 dan langkah yang terakhir luminance nya kalian bisa pakein kurang lebih 25 nah kalau udah selesai kayak gini kalian bisa pilih selesai ya guys nah ini hasilnya kayak warna keoren an gitu nah kalau kalian udah bisa caranya kayak gini terus kalian mau mau pake edit selanjutnya kalian gak usah bikin ulang kalian cukup salin pengaturan abis itu pilih checklist abis itu kalian pilih foto selanjutnya yang kalian mau efekin seperti tadi kalian pilih titik 3 di atas abis itu kalian pilih tempelkan pengaturan dan ini hasilnya ini kalian bisa sesuaiin aja sesuai foto kalian dan ini hasilnya guys semoga bermanfaat dan tunggu video-video aku selanjutnya dan jangan lupa di like komen dan subscribe bermanfaat